Al-Fatuh Anak Salah Amin Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahudahu ilayumiddin Yang saya hormati Dan saya muliakan Pembina Yayasan Islam Al-Amin Kapuas Dr. Haji Jumatil Fajar Yang saya hormati Dan saya muliakan Ketua Yayasan Islam Al-Amin Bapak Hasanuddin SPDI Beserta Jajarannya dari Yayasan Tak lupa pula Yang saya hormati Saya muliakan Saya banggakan Ketua RT RT berapa sini Pak? RT 15 RT 15 Seika Tampung Pak ya Asya Allah Kamu tahu gak Disini apa nama kampungnya? Kelas berapa sekolah? Sekolah kelas 5 Kelas 5 Kelas 5 kelas 6 Kelas 5 ya kelas 6 Apa? Kita nih sekolah disini Ini nama kampungnya? Nama kampung kita tempat Sekolah sini apa namanya? Enggak tahu Kamu? Kita sekolah Nanti kalau gak tahu Sari mana Pak RT Apa nama kampungnya disini apa? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu Nama kampung tempat kita sekolah? Eh Coba Coba saya tanya dulu Setelah tanya nih Kalian disini Anak soleh? Amin Kalian disini sekolah sudah berapa tahun? Setahun 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 itu berapa bulan? Berapa bulan? Berapa minggu? Berapa hari? Setiap hari Bolak-balik Rumah Sekolah Rumah Sekolah Belajar disini mulai pagi Sampai sore Gak tahu tempat Tempat kita belajar Ini masa gak tahu Seikat tampung Ya Apa namanya? Seikat tampung Seikat tampung Alhamdulillah pada pagi Sore hari ini kita ya Enak-enak semua Sore hari ini kita bisa Bersilatur Rahim Tak terkecuali juga Bapak dan Ibu Wali Siswa dan siswi Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Amin Yang kami hormati Kami banggakan Kami Muliakan Kita bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena hari ini Kita sudah memasuki Hari keberapa hari ini? Hari keberapa hari ini? Hari keberapa hari ini? Hari keberapa hari ini? Hari keberapa hari yang bilang tujuh Hari yang bilang delapan Hari sembilan 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 Betul sembilan 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 Sudah yang seberasa hari Marahan puasanya Anak soleh Amin Belum serempah Anak soleh Amin Bukan hanya anaknya yang soleh Ustazahnya Ustaz juga soleh ya Alhamdulillah Kita semuanya soleh ya Karena memang Anak-anak semua Termasuk Bapak dan Ibu Semua yang hadir disini Kita disini Bapak Ibu Belajar Menuntut ilmu Hanya tujuannya satu Tujuan hanya satu Tujuan kita belajar Menuntut ilmu disini Yaitu agar menjadi Hamba Allah yang soleh Gitu Pak Kita tidak ada Apa tujuan yang muluk-muluk Tujuan yang model-model ya Tapi hanya satu tujuan Menjadi Hamba Allah yang soleh Itu saja Menjadi hamba yang Menjadi hamba Allah yang soleh Anak soleh Amin Anak soleh Amin Ustazah soleh Kalau ustazahnya gak ada Masalahnya cuman berapa orang gitu Gak seru Masalah cuman aminnya berdua Anak soleh Amin Anak soleh Amin Semuanya anak soleh dan soleh Amin Siapa disini Wali murid Bangga gak Pak? Bapak Wali murid Bangga Pak punya anak sekolah sini Bangga Alhamdulillah Ibu Ibu Awali murid Bangga gak Ibu punya anak sekolah sini Ibu? Bangga sekali ya Alhamdulillah Jadi Bapak Ibu Tujuan kita cuma satu nih Menjadi Menjadi hamba Allah yang soleh Yang dalam Al-Quran Disebut dengan orang yang beriman Orang yang soleh Itu orang yang beriman Nah kepada orang yang beriman Dan inilah seruan ibadah puasa Disampaikan Anak soleh Amin Kalau gak begini ribut Apa nama kampungnya tadi? Kampung Kamu udah tau belum? Pak RT disini? Tau Pak Tampung gak? Pak RT sih tau dah? Yang mana Bapaknya? Loh penyelam Yang disalah Yang disini Kenalan dulu Sebentar Pak Jadi Soalnya nanti begini Bisa saja Bisa saja kalian ketemu Yang mungkin di kantor Beliau ini Pak RT kita Kerja di kantor PDAM Siapa yang belum tau kantor PDAM? Siapa? Ayo Banyak yang belum tau nih Pak Atau ketemu Umpaknya kalian mau bayar rekening Apa PDAM Terus ketemu nanti gak nenggur Padahal Beliau ini adalah Orang yang sangat berjasa ya Banyak membantu kita Dalam pelaksanaan Pembelajaran Awal ya Awal berdiri di hutan sini ya Nah Kalau ketemu di pasar atau dimana Nanti ya tegur ya Anak soleh Amin Anak soleh Amin Jangan lupa Kalau ketemu Bapak Alhamdulillah Terima kasih Kepada Ustadz kita Pak Ustaz Suryani JDLC Terima kasih kepada kami Sebagai mewakili Ketua RT 15 Sebelumnya kami banyak-banyak Terima kasih Yang mana pada sore hari ini Diberi penghargaan oleh Ketua Ayasan beserta Pak Ustadz Suryani JDLC Untuk memberikan Sedikit Perkenalan Mungkin kayak itu Pak Jinah Mungkin Kami mulai Kami Nama Pak Wiyoto Istri Samia Mungkin dikerja di Kementerian Agama Kabupaten Kapuas Urusan perceraian Pak Jinah Di anak satu Usman Sabutro Istri Alhamdulillah Satu aja Nah itu mungkin Kami dari Ketua RT Yang mohon dukungan Mungkin kami Sebetulnya masih banyak Yang senior-senior Di saya katanggung Karena Masuk Pak Haji Dinsa Sebagai mantan Ketua RT Mungkin karena Warga kemarin Ya pemilihan Kami diamanatkan Untuk Mewakili Jadi amanatnya Mau pada mau Pak Jinah Kita Menghargai Amanat orang Nah itu Nah mungkin Dari kami Ini aja Kedang Kami Memberikan informasi Identitas Peserta keluarga Setelah anak Mungkin demikian Yang bisa Ulu Sampaikan Akhiru kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Nanti kalau ketemu Salih Baik Jadi Tadi Orang salat itu siapa? Orang salat Yang beriman Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada mereka Ibadah Puasa Atau Perintah Puasa Atau Seruan Puasa Disampaikan Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak menyampaikan Seruan Ibadah Puasa Kepada Semua Manusia Ya Tetapi Khusus Kepada Hamba Hambanya Yang Salah Yang Beriman Oleh Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala Menyerukan Ya Ayuhal Lathina Amanu Apa Arti Ayuhal Lathina Amanu Hai Orang-orang Yang beriman Ya Orang yang beriman Yang apa Yang diserukan Untuk melaksanakan Ibadah Puasa Sekarang saya mau tanya nih Siapa yang mau jawab Pertanyaan saya Tidak boleh menunjuk Temannya Kita punya peraturan Ya Ini peraturan Dari Ketua Yayasan Peraturannya Tidak boleh menunjuk Teman Harus menunjuk Dirinya sendiri Siapa yang mau menjawab Pertanyaan saya Siapa Nah Masya Allah Siapa nama Raya Masya Allah Ya Raya Kaifahaluk Di sini Anak-anak Sudah bisa bahasa Alhamdulillah Ya Dua Kayak Pak Haluk Dengan Assalamualaikum Ya Raya Cepat saya Ditanya nih Jadi Ibadah puasa itu Diserukan kepada Orang yang beriman Nah Ustaz mau tanya nih Contoh orang yang beriman Seperti apa Solat 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 Ustaz Saya gak dengar Apa Oh Solat Ya Solat Orang yang beriman Adalah orang yang soleh Contoh orang yang soleh Dan beriman Contohnya Orang yang seperti apa Bayang Rajin Rajin berkuasa Orang yang soleh Dan beriman Rajin Berkuasa Apa contoh yang lain Contoh yang lain Arang yang soleh Rajin Solat Rajin solat Rajin solat Alvin Rajin solat Rajin puasa Rajin apa lagi Rajin Apa lagi Rajin bersedekah Apa lagi Rajin haji Minat Raja Tidak Tahun Apa Tiap hari Iya Berapa menit lagi Waktu kita Contoh Contoh Orang-orang Yang soleh Dan beriman Rajin Rajin solat Rajin puasa Tadi rajin baca Al-Quran Rajin sedekah Dan yang tidak kalah pentingnya adalah Berbakti kepada Berbakti kepada orang tua Saya mau tanya nih Siapa di antara kalian Siapa di antara kalian yang Kalau pergi ke sekolah Tidak mencium tangan bapak dan ibunya Yang tidak mencium tangan bapak dan ibunya Siapa Yang ketika keluar rumah Berangkat ke sekolah Atau mau sekolah Mau belajar Menuntut ilmu Ke Seikat tambung ini Tidak mencium tangan bapak dan ibunya Siapa Ayo siapa Ada Ada Tidak ada Luar biasa anak-anak ya Anak soleh Amin Anak soleh Anak soleh Amin Setiap hari Mencium tangan bapak dan ibu Untung apa Pertama minta izin Kita mau keluar rumah Mau sekolah Yang kedua lagi minta apa Minta rito Minta izin Minta rito Yang ketika minta apa Minta apa Minta apa Minta rito Minta rito Minta rito Minta rito Minta rito Karena Kita perlu nih anak-anak semua ya Anak soleh Amin Kita perlu minta rito Dari orang tua Apa sebabnya Karena Rasulullah s.a.w. bersabda Ikuti nih ustaz nih Anak soleh Amin Anak soleh Amin Bersempat Anak soleh Dan salihah Amin Ikuti ustaz ya Kita membaca hadis tentang Pentingnya rito Orang tua kepada kita Ikuti ya Ikuti ya Qala Rasulullah Rasulullah Sallallahu Sallallahu Rito Siapa yang hafal? Siapa yang hafal? Tidak boleh. Peraturan biaya saat Islam Al-Amin tidak boleh menunjuk temannya. Siapa yang sudah hafal hadis tadi? Yang kelas 6, mana kelas 6? Kelas 6. Oh, SMP. Lewat. Ulang sekali lagi ya. Hafal ya. Rilla Allahi. Rilla Allahi. Tiga kali, wahid, isnan, salasah Alhamdulillah Berapa menit lagi waktu kita? Sudah? Baik ya? Ada waktu 8 menit lagi kita berdoa kepada Allah SWT Siapa yang berdoa? Mungkin doa siapa? Baik semua, Bapak, Ibu, anak-anakku semua Marilah kita berdoa kepada Allah SWT Memohon kepada Allah yang pertama Yang pertama kita minta ya anak-anak ya Yang pertama kita minta adalah ketetapan iman Kita akan bersama iman kita Sampai kita meninggalkan dunia yang fana ini Satu yang pertama ketetapan iman Yang kedua Husnul Khotimah Ada yang namanya Husnul Khotimah sini? Tidak ada Yang kedua Husnul Khotimah Meninggal dunia dalam keadaan Innalillahi wa innalillahi roji'un Alhamdulillah Kemudian yang ketiga Kita berdoa kepada Allah SWT Kita sebagai penuntut iman anak-anak ya Kita Sebagai penuntut ilmu kita berdoa kepada Allah Alhamdulillah Anta muntas Anta muntas Kita minta kepada Allah SWT Agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat Ilmu yang bermanfaat maksudnya Makin tinggi kelas Makin semangat belajar Makin bakti sama orang tua Makin ikhlas beribadah Makin semangat belajar Itu ilmu yang bermanfaat Tak terkejuali kita berdoa kepada Allah SWT Agar kita semua mendapatkan keberkahan bulan Ramadan Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki ya umiti Iyaka na'budu wa iyaka nasa'im Ihdina siratan masatin Siratan labina adhamta alayhim Wa ilil mahlubi alayhim walaktullin Amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbana zalamna anfusana Wa illam tagfil lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana hablana min azwajina Wa zurriyatina kurrata ayun Wa ja'alna lilmuttaqina imama Rabbana auzi'na An-nashkura ni'mataka allati an'amta alayna Wa ala walidina Wa an-na'mala salihan taratah Wa adkhirna birahmatika fi ibadika salihin Allahumma ya Allah Yang maha pengasih Maha penyayang Maha pengampun Ampunilah semua dosa dan kesalahan kami Baik yang kami sengaja Maupun yang tidak kami sengaja Allahumma ya Allah Yang maha pengasih Maha penyayang Maha pengampun Ampunilah semua dosa dan kesalahan kedua orang tua kami Tetangga-tetangga kami Anak-anak kami Sahabat-sahabat kami Kaum kerabat kami Guru-guru kami Kaum muslimin dan muslimat Muminin dan mu'minat Baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia Allahumma ya Allah Yang maha pengasih Maha penyayang dan maha pengampun Ampunilah semua dosa dan kesalahan kami Semua Tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kami Kecuali engkau ya Allah Ya Allah Kepada mulilah kami menyembah Kepada mulilah kami mohon pertolongan Dan kepada mulilah ya Allah Kami mohon ampunan Allahumma ksim lana min khasyiatika Ma tahulu bihi baynana wa bayna ma'asyiatika Wa min to'atika ma tuballighuna bihi jannatak Wa min al-yakini ma tuhawinu bihi alayna masahibat dunia Allahumma mati'na bi asma'ina Wa abasarina Wa kuwatina abadam ma'ahyaitana Wa ja'aluhul waritha minna Wa ja'al tha'rana ala man zalamana Wa ansurna ala man adana Wa la taj'alid dunya akbarahammina Wa la mablagh ilmina Wa la taj'al musibatana fi dinina Wa la tusallit alayna bidhunubina Man la yakhafuka fina wa la yirhamuna Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din Wa afiyatan fil jasad Wa ziyadatan fil ilmi Wa barakatan fil rizki Wa taubatan qoblal maut Wa rahmatan indal maut Wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma hawina alayna fi sakaratil maut Wa najata minal nar Wa al-afwa indal hisar Allahumma aktubi salamata alayna Allahumma aktubi salamata alayna Allahumma aktubi salamata alayna Wa ala al-hujjaj Wa al-guzat Wa al-musafirin Wa al-muqimin Wa al-muqahideen Fi barrika wa bahrika ya ar-rahaman rahimin Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik Wa azai ma maghfiratik Wa al-ghanimata min kulli birrin Wa salamata min kulli shar Wa al-fawza bil jannati Rabbana taqabbal minna Innaka antas sami'ul alim Wa tuba alayna innaka antas tawabur rahim Rabbana atina fi dunya hasanah Wa fi al-akhirati hasanah Wa qina azabannan Wa alhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh